Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru Siap puas, kembali lagi di Wibu Center, tempatnya rekapan alur cerita manhua terbaru Ya, kali ini Wibu Center akan merekap alur cerita manhua terbaru Yaitu, binaragawan yang terikai ke dunia Joseon Ya, namanya adalah Choyong Choyong itu adalah seorang binaragawan yang sangat-sangat hebat ya Sampai-sampai, dia sering ikut ke juaraan nasional Tapi, dia malah terisekai ke dunia kerajaan Joseon Dan ya, seperti apa alur ceritanya? Kita langsunglah-jelah rekapan ya Tabtus Sindiawali di abad ke-14 dinasti Joseon Di situ, ada orang yang sedang pergangan gitu ya Ada juga yang sedang yoga Kemudian, ada kereta gendong yang datang Dan di dalamnya, ada seorang pemuda yang tersenyum melihat aktivitas itu Dan ini dia ya Ini adalah tempat kerajaan dinasti Joseon Dimana setiap orang sudah bekerja di posnya masing-masing Termasuk di kastil ini Yang terdengar suara teriakan lelaki yang sedang berlatih Melihat aktivitas itu, orang yang tadi naik kereta gendong jadi tersenyum Ia samangat sekali itu ya Ia sangat senang melihat pemandangan ini Kemudian, di gerbang kastil ada dua penjaga yang sedang latihan barbel Dan penjaga itu melihat seseorang yang penting datang Ia disuruh untuk membuka pintu gerbang Dan oke siap bos Dan ya, masuklah pria tersebut ke dalam kastil Dan ternyata, di dalam kastil sudah ada orang-orang yang sedang latihan Wadidaw, ini mah lagi ngejim ini Ada juga itu ya, orang yang sedang ngobrol tentang otot-ototnya Yang telah berkembang pesat Sampai-sampai, mereka berdua saling pamer otot Waduh-waduh, ada juga nih orang yang sedang berlari di lingkaran hamster Dan terlihat itu, orang yang sedang kesapean luar biasa Ia ngos-ngosan itu dah Tapi, ia tetap berjuang Ia tetap berjuang demi kesehatannya Ada lagi itu ya, yang sedang angkat beban Sampai ia berteriak-teriak Let's go, hancurkan Wanjir, itu beban 150 kilo Diangkat dengan mudah Gile bener itu orang Dan ada beberapa pemula yang melatih posisi skot jam Mereka sudah seperti itu selama satu jam penuh Waduh ampun dah, latihannya berat banget dah Dan semua itu terjadi karena satu orang Yaitu Putra Makuta dari kerajaan Joseon generasi kelima Dan ini dia ya orangnya yang sangat menikmati pemandangan Dimana orang-orang berotot berada Wanjir dah, mukanya itu ngericuk Tapi kita pindahin dulu ya Di beberapa tahun sebelumnya Di dunia modern, tepatnya di sebuah gym di kota Seoul Ada seorang binarega yang bernama Choi Yong Jik Ia adalah binarega kelas nasional yang sedang naik daun Tapi awalnya Choi Yong itu adalah lelaki kurus yang ikut wajib militer Tapi setelah dua tahun ikut wajib militer Tubuhnya malah jadi otot semua Wadidaw Ibunya sampai kaget itu dah Sampai-sampai ketika ia kuliah Tubuhnya terlihat berbeda dengan teman sekelasnya Dan beberapa bulan kemudian Malahan tubuhnya makin besar Waduh-waduh Yah, dan suatu hari Ketika Choi Yong sedang istirahat Di rumahnya gitu ya Ia menonton Youtube tentang kekaisaran Joseon Yang mana rajanya selalu mudar-muda Karena itu ya Karena obesitas Karena penyakit jantung Asam murat Darah tinggi Wah banyak sekali lah penyakitnya Gimana ya Soalnya mereka kan jarang olahraga ya Jadinya ya banyak penyakit dah Choi Yong berpikir Kalau ia bisa menjadi instruktur di zaman Joseon Ia bakal mengubah prajurit-prajurit Joseon Menjadi prajurit otot Pasti kekaisaran Joseon Akan makmur dan tidak akan dijajah oleh siapapun Wah mantap dah Dan yah Karena mimpinya itu Ia pun tertidur Ia tidur dengan nyenyak Dan Sin pun berpindah Di pagi hari Ada ayam yang berkokok Dan itu membangunkan seseorang yang tidur Orang itu bangun dengan kebingungan Kenapa ada ayam di apartemen Aneh buang dah Biasanya kan suara bising mobil Ini malah suara ayam Akan tetapi Ia baru sadar Kalau apartemennya telah berubah Ini kenapa rumahnya jadi Itu ya Jadi kayu semua Dan kenapa ini interiornya berubah Dan itu adalah Choi Yong Yah Choi Yong telah teresekai Ketempat yang aneh Ini dimana Cuk Cuk Ini aneh sekali Perasaan tadi Cuma nonton Youtube Sampai ketidur Tapi bangun malah di tempat yang aneh Walah malah seperti ini Apa ini masih dimimpi Wanjir dah Apa ini bener-bener mimpi Cuk Ini dimana Cuk Teriak Choi Yong yang ketakutan Orang yang ada disitu juga jadi ngelak Ngapain dah si pangeran teriak-teriak Ini masih pagi bos Choi Yong pun melihat tangannya Dia mau melihat jam berapa ini Tapi Waduh gak ada jamnya Dan lagi Kenapa tangannya kurus kerempeng Kemana otot-ototnya Cuk Wanjir Kemana otot kebanggaanku Ini mimpi Ini mimpi Tolong Ini cuman mimpi Tolong bangunkan aku Selamat pagi yang mulia Anda sudah bangun Walah sudah bangun Apa bener ini aku sudah bangun Iya betul yang mulia Pagi sudah datang Dan orang-orang di sono Sudah mulai beraktifitas Hei kau Apa kau tahu siapa aku Ditanya seperti itu Si penjaga bingung Apa ia sedang dites Atau gimana ya Yang mulia Nama anda adalah Yu Su Ji Hung Anda adalah anak kedua Dari Kaisar Yido Apa anda baik-baik saja Yang mulia Walah Yido Yido itu kan nama Salah satu raja di Joseon Di abad ke-14 Yang dijuluki Seijong the Great Atau itu ya Seijong yang agung Yang telah menciptakan Huruf Hangel Dan ini adalah Anak keduanya Yaitu Yu Ji Waduh Yu Ji itu kan putra mahkota ya Ia menggantikan kakaknya Yah Ia dijuluki Pangeran Su Yang Waduh Waduh Ini bagaimana dah Bisa teresai Ke jaman Joseon Bangnya bener Gue kan cuma nonton Youtube ya Nonton Youtube Kerajaan Joseon Malah beneran Teresai kai kesini Waduh Waduh Malah kan Belum nyoblos 02 lagi Apa-apa anda Dan mungkin Kita langsung Pindah sini Pangeran kedua Ji Yang Telah datang Teriak pelayan Yah Begitu sadar Yu Ji ini Telah teresai Hal pertama Yang ia pastikan Adalah ayahnya Yah Ayahnya itu adalah Ayah Yido Seorang Raja yang bersejarah Di kerajaan Joseon Raja bijaksana Yang agung Dan ini Luar biasa Bisa melihat sejarah Di depan mata Dan ini dia Raja Sejong Yang agung Dan ternyata Raja Sejong Adalah Orang yang obesitas Wanidao Malahan Melihat itu Ji yang Malah Mengelak Kenapa Raja Sejong Seperti itu Apa sejarah Telah Mencatat Hal yang Salah Apa ini Beda universe Gitu ya Atau gimana Kok malah Raja Sejong Yang agung Terkena obesitas Wanidao Ada apa Kau menemuiku Ucap Raja Sejong Maafkan Kelansangan Hamba Yang mulia Aku telah Mengganggu Anda yang mulia Yang telah Memimpin Kerajaan ini Dengan baik Anakmu ini Sangat bodoh Sungguh Anakmu ini Bodoh Dan tidak Pantas Berada disini Jadi Tolong Kebijaksanaan Anda yang mulia Tolong Beri wawasan Anda yang mulia Untuk Memimpin Anakmu ini Yang sangat Bodoh Jangan Sebut dirimu Bodoh Kalau kau Ingin kebijaksanaan Dan wawasan Pergilah ke Aula Orang-orang Bijak Tulis ulang Apa yang kau Temukan disana Belajari Lebih banyak Tentang Pemerintahan Ini Laksanakan Yang mulia Terima kasih Atas kebijaksanaan Anda Dan Moke Sin kembali Berpindah Di aula Kebijaksanaan Atau Ya kita sebut Aja Perpustakaan Disitu Jihyang Atau Yuji Ya kita sebut Aja dia Yuji Dan Oke bos Ini dia Yuji pun Membaca Beberapa Buku Catatan Yang ditulis Oleh Pustakawan Kerajaan Dan Ia menulis Beberapa Kata-kata Bijak Dari Raja Sejong Tapi Ternyata Gaya Hidup Raja Sejong Benar-benar Ambruradul Di usia 15 tahun Berat badannya Sudah 100 Kilo Dan Sekarang Usia 35 Tahun Raja Sejong Sudah 165 Kilo Waduh Ini Raja Gembrot Amadah Tidak Seperti Yang Rakyat Korea Bayangkan Aneh Benar-benar Raja Seperti Ini Memiliki Puisi-puisi Yang Bijak Yang Telah Tercatat Di Buku Sejarah Waduh Dan Menurut Ingatan Yuji Di Masa Depan Raja Sejong Itu Meninggoy Di usia Sebelum 40 Tahun Dan Ia Meninggoy Akibat Diabetes Tapi Tabib Kerajaan Tidak Ada Yang Bisa Mengobati Sakitnya Raja Dan Ia Dibiarkan Menderita Sampai K.O Yang Kemudian Dinasti Joseon Akan Berkabung Selama Tiga Tahun Dan Dalam Waktu Itu Pemberontakan Telah Terjadi Keluarga Raja Sejong Akan Dikil Oleh Para Pemberontak Ini Tidak Boleh Terjadi Ia Akan Menghentikan Itu Pembunuhan Itu Tidak Boleh Terjadi Kemudian Ada Seseorang Yang Datang Di Perpustakaan Itu Putra Sulung Raja Sejong Yaitu Yi Yang Wah Di masa Depan Pria Ini Akan Menjadi Raja Kelima Di Dinasti Joseon Menggantikan Putra Mahkota Yaitu Dirinya Yang Modar Sebelum Menjadi Raja Waduh Itu Yi Yang Ya Yuji Kaget Tapi Yang Lebih Kaget Lagi Itu Si Yi Yang Ia Kaget Melihat Yuji Membaca Buku Tumben Bang Dah Baca Dia Berburu Ya Apa Berburu Sudah Bosan Bagi Mu Yuji Yah Lanjutkan Saja Yuji Jangan Pedulikan Diriku Aku Cuman Meluangkan Waktuku Ucap Yi Yang Tapi Kakak Ada Beberapa Buku Yang Tidak Ku Mengerti Apa Kau Mau Membantuku Ini Terlalu Susah Bagiku Yang Jarang Membaca Soalnya Tulisannya Kecil Kecil Apa Tidak Bisa Diperbesar Tulisannya Kau Sepertinya Tau Tentang Ayah Yang Rabun Jauh Ya Yuji Waduh Mana Ditanya Seperti Itu Yah Saya Cuman Merasa Saya Kurang Nyaman Membaca Tulisan Yang Kecil Kecil Ini Wala Wala Kau Ternyata Cuman Memikirkan Diri Sendiri Oke Ini Untuk Ayah Juga Coba Akan Aku Usulkan Kepada Pustaka Kerajaan Untuk Membuat Tulisannya Menjadi Lebih Besar Apa Kau Ada Permintaan Lain Lagi Sebelum Aku Pergi Tidak Ada Cuman Itu Aja Kak Ye Yang Dan Oke Panggeran Ye Yang Pun OTW Pergi Dari Perpustakaan Yuji Merasa Gugup Ia Bertemu Dengan Calon Raja Kelima Gile Bener Tapi Gara Gara Tubuh Yuji Ini Yang Jarang Olah Raga Punggung Yuji Jadi Kaku Ini Ia Pun Meregangkan Dengan Gerakan Aneh Pertama Tarik Kepala Kebelakang Putar Badan Kanan Kiri Dan Tarik Bahu Ke Atas Dan Kertek Mantap Enak Pol Itu Membuat Tubuh Yuji Terasa Lebih Segar Mantap Ini Bos Dua Pelayan Yang Ada Disitu Jadi Bingung Ngapain Itu Pangeran Kenapa Wajahnya Berseri Sering Kenapa Anda Melakukan Gerakan Yang Aneh Itu Yang Mulia Dan Anda Tambak Senang Melakukannya Walah Bener Juga Ya Mereka Belum Tahu Apa Itu Stretching Stretching Itu Adalah Posisi Sambungan Otot Yang Kaku Atau Tegang Akibat Keseharian Yang Sering Duduk Itu Membuat Otot Membungkuk Jadi Perlu Distretch Ya Karena Ini Belum Ada Di Dunia Joseon Yuji Pun Mengajari Mereka Untuk Mempelajari Gerakan Stretching Ayo Ikuti Aku Pertama Tarik Ke Belakang Lalu Putar Kanan Dan Kiri Dan Tarik Bahu Kalian Kedepan Ya Tarik Sampai Lentur Dan Kletuk Seger Buger Dua Pelayan Itu Merasakan Punggungnya Jadi Loyo Dan Itu Membuat Peredaran Darah Menjadi Lancar Mantap Bener Bos Seger Banget Ini Ini Sangat Enak Sekali Luar Biasa Dan Ya Keesokan Harinya Di Perpustakaan Sodara Jih Yang Memasuki Perpustakaan Tapi Ia Mendapati Pemandangan Yang Aneh Itu Adalah Pemandangan Para Bangsawan Dan Pelayan Yang Sedang Melakukan Gerakan Stretching Wadudah Apa Apa Anda Dan Itu Malah Diajarkan Sama Yuji Waduh Ini Tambah Aneh Kemudian Kita Pindah Sin Di Luar Istana Di Sebuah Pasar Di Kerajaan Joseon Disitu Ada Yuji Yang Sedang Jalan-jalan Di Pasar Ibu Kota Ia Ia Bersama Seorang Pelayan Dan Ada Pedagang Itu Kaget Karena Di Tokonya Telah Kedatakan Pangeran Sooyong Itu Yuji Ia Memesan Beberapa Jenis Minyak Seperti Minyak Jaitun Minyak Wijen Paprika Oil Minyak Pohon Pohol Dan Beberapa Jenis Wangi-wangian Lainnya Dan Okis Siap Yang Mulia Aku Punya Barangnya Dan Si Pelayan Pun Bingung Kenapa Pangeran Yuji Memesan Minyak Minyak Itu Mau Buat Apa Dah Yuji Pun Membayar Pesanannya Itu Dan Ia Berfikir Kalau Menurut Sejarah Yuji Ini Atau Pangeran Sujang Ini Akan Mudar Karena Penyakit Dermatitis Ya Itu Penyakit Kulit Dan Akibat Penyakit Itu Kakaknya Menjadi Putra Mahkota Selanjutnya Dan Ia Menjadi Raja Yuji Tidak Mau Itu Terjadi Ia Juga Tidak Mau Menjadi Raja Tapi Ia Juga Tidak Mau Mudar Cuk Cuk Ia Mau Hidup Lebih Lama Disini Soalnya Ia Tidak Tau Cara Kembali Ke Tubuh Coyong Waduh Waduh Tubuh Coyong Itu Kan Penuh Otot Ya Malahan Pindah Ke Tubuh Yang Klemmer Klemmer Seperti Ini Wadidaw Banyak Ini Akan Ia Gunakan Untuk Pengobatan Sementara Dan Oke Yuji Pun Kembali Ke Istana Dan Ia Disambut Oleh Pelayan Disitu Dan Juga Ia Telah Ditunggu Oleh Seorang Wanita Ya Wanita Itu Protes Karena Ia Jarang Sekali Dikunjungi Malah Sibuk Berburu Gimana Si Anda Yang Mulia Yuji Pun Menoleh Dan Itu Adalah Istrinya Wala Istrinya Waduh Istri Dan Selir Walah Ia Lupakan Hal Itu Yah Jiwa Choyong Jadi Kaget Soalnya Choyong Itu Selama Hidup Di Korea Ia Belum Pernah Menyentuh Cewek Yah Ia Kan Masih Jomblo Ya Ia Selalu Mempentingkan Ototnya Dan Sekarang Ia Telah Terisekai Dan Langsung Memiliki Istri Cantik Cantik Lagi Waduh Apa Saja Yang Anda Lakukan Sehingga Melupakan Kami Yang Mulia Waduh Maaf Maaf Saya Sedang Fokus Untuk Membuat Sabun Itu Adalah Alat Untuk Membasmi Kuman Kuman Yang Ada Pada Tubuh Mengingat Tubuh Ini Butuh Dipersihkan Kalau Tidak Akan Terkena Penyakit Kulit Yah Dari Dunia Modern Dulu Choyong Itu Sering Dimarahi Nenek Karena Itu Malas Bersih Bersih Jadinya Saat Itu Ia Jadi Rajin Ia Juga Mau Bersih Bersih Jadi Ia Membuat Sabun Dengan Bahan Alami Yang Ada Disini Istri Yuji Bingung Membuat Sabun Dengan Bahan Apa Yang Mulia Itu Hanya Minyak Minyak Yang Aku Kumpulkan Di Pasar Apa Kau Mau Mencobanya Yah Kalau Itu Memang Bekerja Untuk Membersihkan Aku Akan Mencobanya Yang Mulia Aku Penasaran Juga Tapi Aku Mohon Pamit Undur Diri Harap Anda Tidak Terus Menerus Meninggalkan Kami Para Istri Waduh Waduh Malahan Langsung Pergi Kemudian Sin Berpindah Di Dabur Istana Yuji Sedang Memasak Semua Bahan Pembuat Sabun Ia Begitu Optimis Dengan Apa Yang Ia Buat Dengan Ini Penyakit Dermatitis Atau Penyakit Radang Kulit Bisa Diatasi Yah Dengan Menjaga Kebersihan Tubuh Siap Dah Mantap Dan Woke Sudah Matang Sekarang Saatnya Untuk Dicetak Dan Yah Beberapa Saat Kemudian Yuji Berhasil Membuat Sabun Dan Ia Mulai Mandi Dengan Sabun Itu Tapi Kenapa Mandi Pake Baju Itu Ya Aneh Bener Dah Yuji Merasa Dirinya Lebih Tenang Sekarang Karena Ada Sabun Mantap Bos Jadi Ia Terhindar Dari Penyakit Kulit Tapi Masalah Utama Itu Sekarang Adalah Raja Sejong Masalahnya Adalah Terkait Kesehatan Raja Sejong Yang Semakin Memburuk Karena Obesitas Ia Harus Diberi Paham Yuji Harus Memohon Kepada Ayahnya Itu Agar Mau Olahraga Karena Ia Adalah Orang Yang Gemuk Terlalu Gemuk Malah Perlu Diet Tapi Sepertinya Ayahnya Itu Bakal Marah Marah Wadidaw Itu Lebih Menakutkan Sepertinya Ya Skip Dulu Aja Daripada Gue Dipenggal Tapi Yang Pertama Perlu Olahraga Itu Si Pangeran Yuji Ini Lemaknya Ini Sudah Menumpuk Ia Perlu Olahraga Juga Ia Jadi Rindu Dengan Tubuh Penuh Otot Si Coyong Ia Harus Mendapatkannya Kembali Waduh Itu Pangeran Malah Aneh Aneh Ucap Dua Pangeran Yang Sedang Membersihkan Bak Mandi Yang Melihat Pangeran Yuji Malah Berpose Waduh Waduh Malahan Dan Oke Yuji Saat Ini Telah Membuat Buku Tentang Olahraga Para Pustakawan Yang Sedang Membaca Buku Itu Dibuat Sangat Puyeng Soalnya Yuji Meminta Alat Alat Aneh Untuk Olahraga Seperti Barbel Treat Mil Gerakan Yoga Dan Gerakan Dasar Seperti Senam Kebugaran Itu Semua Telah Ditulis Dalam Satu Buku Dan Saat Ini Pangeran Yuji Sedang Memulai Untuk Olahraganya Ia Awali Dengan Gerakan Pull Up Yah Ini Belum Bisa Diangkat Sama Sekali Tapi Paling Tidak Sudah Cukup Untuk Awalan Dulu Kemudian Dilansutkan Dengan Gerakan Deep Reps Push Up Dragon Flag Dan Akhirnya Termaknya Mulai Terbakar Dengan Ini Mungkin Ia Bisa Menjadi Jenderal Perang Wanjerdah Mimpinya Terlalu Jauh Tapi Sepertinya Mungkin Itu Akan Terjadi Oke Mantap Sekarang Saatnya Untuk Istirahat Ya Istirahat Dulu Sudah Sore Kemudian Ada Barbel Pesanan Pangeran Yuji Datang Wah Yuji Senang Sekali Mendapatkan Barbel Akhirnya Ia Bisa Melatih Ototnya Ya Mantap Dabos Terima Kasih Ini Ini Adalah Jiwa Bagi Seorang Binaraga Tapi Pelayan Yang Mengantar Itu Merasa Aneh Kenapa Pangeran Yuji Bisa Sesenang Itu Mendapatkan Besi Yang Dipegangi Aneh Tapi Ternyata Pelayan Itu Sedang Kesulitan Soalnya Permintaan Pangeran Yuji Masih Banyak Ia Tidak Memiliki Jumlah Besi Yang Cukup Untuk Membuat Alat Alat Yang Diminta Oleh Pangeran Yuji Wanjerdah Cepet Cari Sangat Cuk Kenapa Kau Malah Protes Kau Mau Dipenggal Jangan Santai Santai Malah Akan Dimarahi Dan Ya Sin Pun Berpindah Kita Ke Istri Yuji Yaitu Putri Jong Hai Putri Jong Hai Ternyata Sedang Merindukan Suaminya Ia Masih Ingat Tentang Kenangan Indah Saat Melihat Pohon Sakura Yang Berkuguran Itu Adalah Momen Yang Tidak Terlupakan Tapi Kenangan Masa Lalu Itu Sekarang Telah Dilupakan Sama Suaminya Ia Kesel Banget Dengan Hal Itu Dan Sekarang Ia Mau Mandi Ia Baru Ingat Kalau Ia Diberi Sabun Sama Suaminya Ia Mau Mencobanya Kira-kira Khasiatnya Seperti Apa Dan Setelah Dipakai Putri Jong Huy Malah Kaget Karena Setelah Dipakai Kulitnya Jadi Halus Banget Bos Wadidaw Ini Sabunnya Luar Biasa Dan Woke Sin Pun Berpindah Saat Ini Yuji Selesai Mandi Sudah Satu Minggu Ini Ia Ngejim Di Kerajaan Joseon Mantap Bener Lemak Lemak Sudah Mulai Menyusut Tapi Saat Mengeringkan Badan Ada Seseorang Yang Datang Walah Itu Istrinya Namanya Adalah Putri Ansun Ada Apa Kau Datang Kesini Putri Sampai Sampai Kau Datang Ke Kamar Mandi Saya Mau Minta Benda Yang Untuk Mandi Tuan Benda Yang Ada Sebut Sabun Benda Itu Memang Bagus Untuk Kulitku Tapi Mohon Maaf Apa Anda Bisa Memberi Sabun Yang Lebih Wangi Karena Sabun Yang Kemarin Baunya Bau Minyak Wijen Walah Bener Juga Harus Dikasih Wangi Waduh Waduh Kira Kira Pake Apa Apa Pake Pewangi Atsiri Tapi Yang Utama Aku Berterima Kasih Kepadamu Istriku Kau Memberiku Ide Yang Bagus Yaitu Pewangi Mantap Kalau Sudah Jadi Aku Akan Memberikan Sabun Itu Sabun Jenis Baru Melihat Itu Ansun Jadi Senang Tapi Ia Malah Salvok Sama Otot Otot Suaminya Itu Dah Dan Itu Membuatnya Jadi Malu Malu Kucing Wadidaw Kemudian Kita Pindah Scene Di Area Pemukiman Warga Yuji Mendatangi Penduduk Di Area Pemukiman Yuji Menemui Orang Yang Dulu Pernah Mengajaknya Untuk Berburu Ya Orang Itu Kaget Karena Pangeran Yuji Bisa Ingat Dirinya Padahal Itu Sudah Satu Tahun Yang Lalu Saat Itu Ia Ditugaskan Untuk Memancing Rusak Aku Mau Memberimu Tugas Lagi Nih Kau Bisa Nggak Mencari Beberapa Bunga Untuk Dijadikan Minyak Ada Juga Beberapa Jenis Daun Yang Juga Bisa Dijadikan Untuk Minyak Kalau Kau Mau Akan Aku Ajar Cara Untuk Menyuling Dan Akanku Beri Gaji Juga Kau Mau Tidak Wah Gaji Iya Bos Gaji Gajinya Adalah Ayam Telur Dan Nasi Ini Juga Untuk Memberi Makan Anak Anak Siap Yang Mulia Aku Memiliki Dua Orang Anak Oke Kalau Begitu Kau Akan Menjadi Penyuling Minyak Yah Dalam Pikiran Yuji Memberi Gaji Telur Ayam Dan Nasi Adalah Makanan Untuk Memperbaiki Gizi Ini Untuk Mencegah Stunting Bada Anak Biar Nggak Kayak Dikonohan Gitu Ya Yang Anak Anak Malah Dikasih Min Instan Wadidaw Stunting Dah Akhirnya Orang Tuanya Kebanyakan Micin Lagi Makannya Sampai Kosong Dua Dikasih Makanan Gratis Wadidaw Apalagi Si Babi Buntal Raja Sejong Yang Tidak Mau Merubah Pola Hidupnya Ia Malah Marah Marah Saat Suyong Memberinya Teori Diet Ia Tidak Mau Diet Tapi Yuji Tetap Bertekad Untuk Merubah Kehidupan Orang Orang Joseon Supaya Mereka Hidup Sehat Dan Menjadi Manusia Yang Penuh Otot Mantap Dah Kemudian Yuji Pergi Kepandai Besi Ia Sedang Memesan Sesuatu Kepada Pandai Besi Si Pandai Besi Merasa Bingung Karena Ia Harus Membuat Komponen Besi Yang Cukup Rumit Apalagi Ini Membutuhkan Besi Yang Banyak Yang Mulia Ya Benar Sekali Ini Membutuhkan Biji Besi Yang Banyak Apa Kau Bisa Membuatnya Ini Adalah Alat Yang Penting Untuk Nge Gym Jadi Pastikan Kau Membuatnya Dengan Presisi Dan Satu Ring Besi Beratnya Berbeda Ada Yang 5 Kilo Sampai 50 Kilo Dan Kau Buat Sampai 100 Kilo Satu Ring Wanjir Si Pengrajin Panik Besi Dari Mana Yang Mulia Ya Carilah Dan Lagi Ada Satu Benda Lagi Yang Ingin Aku Buat Ini Adalah Rancangan Untuk Membuat Senjata Laras Panjang Itu Adalah Falk Cliff Sejenis Senapan Laras Panjang Di Eropa Abad Ke 18 Jika Kita Bisa Membuat Ini Di Eropa Joseon Kita Akan Maju Duluan Dan Oke Semua Sudah Selesai Saatnya Untuk Kembali Ke Istana Saat Berjalan Pelayan Juji Yang Pernama Ilyong Memuji Tuannya Ya Sekarang Badannya Sudah Mulai Atletis Sepertinya Hasil Latihannya Telah Terlihat Bagus Yang Mulia Iya Dong Ini Adalah Jiwa Seorang Binaragawan Wan Yerda Binaragawan Apaan Itu Si Pelayan Jadi Bingung Hei Pelayan Ilyong Apakah Mau Ikut Latihan Soalnya Dari Yang Kulihat Otot Mu Itu Telah Terbentuk Ya Beberapa Otot Mu Itu Telah Menjadi Kuat Karena Setiap Hari Kau Mengangkat Beban Di Punggung Mu Ini Tubuh Yang Cocok Untuk Angkat Beban Aku Akan Melatih Mu Waduh Waduh Jiwa Binaraganya Langsung Memuncak Itu Ya Begitu Ia Melihat Ilyong Sampai Sampai Ia Memasang Wajah Demon Waduh Waduh Malahan Dan Ogedasin Pun Berpindang Di Kastil Kakak Pertama Yaitu Kakak Sun Jihyang Jihyang Kaget Karena Ia Melihat Adiknya Tampak Berbeda Ia Memiliki Tubuh Yang Wangi Bersih Dan Tampak Berotot Apa Yang Terjadi Dengan Perut Buncit Mu Apa Kau Sudah Diet Yuji Maaf Yang Mulia Saya Sedang Melakukan Pelatihan Khusus Untuk Mengembalikan Kondisi Prima Aku Juga Ingin Anda Melihat Produkku Yang Lain Ya Produk Yang Sedang Aku Kembangkan Yang Mulia Ini Adalah Sabun Tolong Anda Coba Yang Mulia Dan Oke Kakak Jihyang Mencoba Sabun Itu Dan Ia Langsung Takjub Karena Ini Seperti Sihir Tangannya Jadi Halus Dan Wangi Dan Ini Wangi Camellia Wala Wala Betul Kakak Ini Adalah Ide Dari Istriku Yang Membuat Sabun Ini Menjadi Wangi Ini Adalah Ide Dan Oke Kita Langsung Ke Ruang Kerja Pangeran Jihyang Disini Kakak Jihyang Mencatat Perkamen Dan Jihyang Menulis Kalau Pangeran Sun Jinyang Alias Pangeran Suyong Telah Membuat Sabun Untuk Membersihkan Yang Kotor Kotor Dari Tubuh Manusia Wah Wah Sekalian Aja Kakak Buatkan Perintah Untuk Semua Anggota Kerajaan Kalau Mereka Harus Mencuci Tubuhnya Dengan Sabun Ini Juga Buat Cuci Tangan Sama Cuci Muka Kalau Mereka Melakukan Itu Mereka Pasti Akan Suka Dan Ini Juga Bisa Untuk Mandi Para Istri Mereka Biar Kulitnya Tambah Kinclong Biar Glowing Gitu Waduh Waduh Bisa Bangkrut Itu Para Bangsawan Karena Sabun Ini Cukup Mahal Tapi Ini Bisa Jadi Bisnis Pendapatan Untuk Dijual Kepada Para Bangsawan Lain Bisa Detik Juga Kau Harus Bersabar Ya Sabar Itu Adalah Kunci Untuk Meraih Kemenangan Ucap Jihyang Sambil Senyum Wah Wah Kakak Pertama Memang Calon Raja Yang Hebat Pemikirannya Sangat Dewasa Oke Kita Pindahsin Ketempat Pengrajin Yang Dipesenin Barbel Sama Sun Jin Yang Disitu Ada Seseorang Yang Datang Ya Mereka Bertanya Tentang Pangeran So Ia Bertanya Di sini Ya Para Pengrajin Cuman Ngomong Kalau Pangeran Soeong Cuman Memesan Piringan Besi Yang Berat Dan Oke Orang Itu Pun Pergi Begitu Mendapatkan Jawaban Dari Si Pengrajin Para Pengrajin Mulai Panik Karena Yang Datang Itu Adalah Menteri Kanan Kekaisaran Ya Dia Adalah Seorang Inspektur General Kita Harus Cepat Membuat Alat Itu Agar Tidak Masuk Kedalam Politik Istana Cepat Kerja 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 Jangan Malas Malasan Kita Harus Cepat Menyelesaikan Pesanan Dari Pangeran Jin Yang Dan Ini Dia Orang Yang Menintrogasi Pengrajin Tadi Ia Benar Bingung Dengan Tingkah Pangeran Kedua Tapi Ia Berfikir Kalau Yang Mulia Jin Yang Adalah Orang Yang Perlu Diwaspadai Soalnya Ambisinya Itu Terlalu Gelap Waduh Waduh Siapa Pada Orang Ini Kita Belum Tahu Ya Orang Ini Ternyata Sangat Berbahaya Apakah Ini Adalah Antagonis Yang Pertama Oke Antagonis Telah Muncul Dan Oke Satu Minggu Kemudian Di Dalam Istana Joseon Saat Ini Bangsawan Sedang Senang Karena Tangan Mereka Bersih Muka Mereka Juga Kinclong Dan Semua Itu Berkat Sabun Yang Dibuat Oleh Pangeran Sun Jin Yang Alias Joji Alias Pangeran Suyong Wah Namanya Ada Tiga Yah Pangeran Joji Yang Suka Berburu Itu Sekarang Telah Membuat Benda Yang Bermanfaat Untuk Kerajaan Joseon Dan Sekarang Pangeran Joji Sudang Angkat Beban Hari Ini Pesanannya Baru Jadi Itu Adalah Ben Spres Ia Langsung Mencobanya Dan Ia Ditemani Sama Ilyong Untuk Jaga Dan Sekarang Yuji Cuman Sanggup Untuk Sepuluh Ripit Dengan Berat 50 Kilo Ini Terlalu Ringan Tapi Yah Tubuh Yuji Saat Ini Belum Kuat Untuk Angkat Beban Lebih Dari 50 Kilo Yah Sabar Dulu Dah Pelan Pelan Untuk Latihan Lagi Wah Ilyong Jadi Tangjub Karena Benda Ini Telah Membuat Tangan Tangan Pangeran Yuji Menjadi Semakin Berotot Mantap Yang Mulia Yah Ini Karena Dari Kemarin Latihan Barbel Dan Sekarang Sudah Ada Benz Press Jadi Otot Ototnya Jadi Semakin Cepat Terbentuk Apalagi Pengrajin Itu Sangat Hebat Ia Bisa Membuat Benda Ini Sesuai Dengan Yang Ia Inginkan Presisi Lagi Mereka Memang Pengrajin Yang Handal Mereka Harus Dibayar Mahal Untuk Kayanya Ini Oke Ilyong Sekarang Giliran Bu Waduh Ampun Pangeran Seorang Pelayan Tidak Pantas Memegangnya Kau Jangan Beralasan Ilyong Cepat Lakukan Saja Ini Perintahku Waduh Ampun Yang Mulia Oke 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 Dan Oke Ilyong Langsung Teriak Teriak Karena Bebannya Langsung 50 Kilo Itu Berat Yang Mulia Ayo Teriak Dengan Semangat Ilyong Walah Putri Ansun Jadi Ngelak Dengan Kelakuan Suaminya Waduh Waduh Yuji pun Baru Sadar Kalau Disitu Ada Istrinya Ia pun Menyuruh Istrinya Untuk Ngejim Bareng Ia juga Sudah Membuat Teori Kesehatan Untuk Para Wanita Apakah Mau Mencobanya Istriku Waduh Waduh Yang Mulia Ini Berat Banget Tolong Gue Gue Gak Bisa Napas Waduh Malah Bisa Meninggoy Yang Mulia Protes Ilyong Yang Mulai Keberatan Agar Tetapi Tuk 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 Ada Seseorang Yang Gedur-gedur Pintu Walah Siapa Orang Yang Gedur-gedur Pintu Seperti Itu Berani Sekali Ia Melakukan Itu Di Istanaku Ucap Pangeran Yuji Dan Ternyata Itu Adalah Orang-orang Dari Kementerian Yang Datang Mendobrak Pintu Yuji Wanjir Da Itu Pasukan Dari Menteri Kanan Itu Adalah Para Inspektur Dari Kerajaan Dan Ya Mereka Semua Pun Langsung Mengepung Mereka Mengepung Jin Yang Dari Berbagai Sisi Putri Ansun Kaget Ia Bertanya Apa Yang Terjadi Di Sini Berani Beraninya Kalian Mendobrak Masuk Di Wilayah Pangeran Kedua Apa Kalian Mau Dipenggala Kau Tidak Usaha Ikut Campur Dengan Urusan Kerajaan Wanita Dungu Walah Mau Di Apain Itu Nona Ansun Dan Jin Yang Marah Ia Langsung Menyerang Prajurit Yang Mau Menyentuh Istrinya Waduh Kuat Banget Apa Ini Beneran Pangeran Kedua Jangan Sentuh Istriku Dengan Tangan Kotormu Wah Para Prajurit Langsung Bersiap Untuk Tempur Tenanglah Kalian Semua Kita Disini Untuk Inspeksi Bukan Untuk Perang Apa Kabarmu Yang Mulia Kau Tampak Segar Bugar Apa Maksudnya Ini Tuan Yisuk Chi Jika Kau Menyentuh Orang Orangku Maka Aku Tidak Akan Diam Bang Ke Bener Apa Kau Tidak Tahu Dosa Dosamu Pangeran Kau Telah Membuat Senjata Di Istanamu Itu Bukti Buktinya Besi Besi Itu Adalah Senjata Yang Kau Buatkan Pangeran Bawa Kemari Dia Ya Bawa Kemari Saksinya Orang Ini Adalah Saksi Dari Senjata Berapa Bulan Ini Anda Telah Membuat Besi Besi Untuk Dibuat Senjatakan Apa Anda Mau Memulai Perang Dalam Istana Yang Mulia Pangeran Itu Tuduhan Yang Tidak Mendasar Walaupun Anda Adalah Seorang General Inspektor Tapi Ini Sudah Dalam Penyalah Gunaan Mewenang Anda Lucu Sekali Pangeran Kami Memang Bekerja Seperti Ini Jika Ada Rumor Yang Beredar Maka Aku Akan Dengan Cepat Bertindak Apakah Takut Jika Tuduhanku Itu Benar Waduh Yucie Jadi Bingung Ini Orang Orang Bener Tolol Dah Kenapa Alat Alat Ngejim Malah Dikatain Senjata Perang Dan Sepertinya Memang Terlalu Dini Untuk Memberikan Mereka Pemahaman Tentang Alat Alat Ngejim Waduh Waduh Malahan Kami Telah Menginterogasi Pengrajin Anda Pangeran Dan Ia Mengatakan Kalau Anda Memang Membuat Berbagai Jenis Senjata Dari Besi Dan Ia Telah Bersaksi Pangeran Kalau Benda-benda Itu Adalah Senjata Ya Itu Adalah Senjata Senjata Besi Yang Anda Buat Sudah Ada Saksinya Pangeran Wanjir Yucie Jadi Bersiap Untuk Pertempuran Cuman Gara-gara Barbel Bisa Jadi Seperti Ini Waduh Tapi Gimana Ini Memang Tipikal Dari Petugas Introgasi Ya Dari Menteri Kanan Lagi Mereka Memiliki Tugas Untuk Menjaga Keamanan Kekaisaran Juga Untuk Menjaga Perpolitikan Yang Ada Di Kekaisaran Jadi Memang Ini Adalah Tugas Mereka Untuk Mencegah Sesuatu Yang Buruk Terjadi Pada Kekaisaran Dan Lagi Harusnya Yujinyang Ini Kan Sudah Modar Gara-gara Dermatitis Tapi Sekarang Choyong Yang Sebagai Sun Jinyang Masih Hidup Ini Benar-benar Politik Dalam Istana Joseon Yang Sangat-sangat Rumit Bang Benar Aku Salah Perhitungan Ini Dah Kemudian Ada Seseorang Yang Masuk Itu Adalah Kakak Jihyang Yang Memasuki Kediaman Pangeran Kedua Aku Mendengar Rumor Kalau Benda Yang Kau Buat Dituduh Sebagai Alat-alat Untuk Perang Ucap Pangeran Pertama Betul Yang Mulia Pangeran Kedua Telah Membuat Besi-besi Di Rumahnya Untuk Membuat Pergolakan Di Istana Kekaisaran Tolong Jangan Mendekat Yang Mulia Orang Ini Berbahaya Ucap Menteri Kanan Wanjir Orang Ini Kau Menyebut Adiku Dengan Sebutan Orang Ini Menteri Kanan Yusuk Chi Kau Lancang Menyebut Anak Dewa Dengan Sebutan Tidak Sopan Berani Beraninya Kau Apa Kau Tidak Takut Tapi Yang Mulia Benda Benda Ini Adalah Bukti Kalau Pangeran Kedua Telah Membuat Senjata Ini Berbahaya Yang Mulia Aku Telah Mendapatkan Saksinya Dan Ini Dia Orangnya Dia Adalah Pengrajin Yang Telah Membuat Benda Benda Ini Yang Mulia Benda Benda Ini Dibuat Untuk Senjata Memulai Perang Dengan Anggota Yang Ada Teori Yang Dibuat Oleh Pangeran Kedua Ya Dasar Kaku Banget Dadah Yisuk Aku Pertaruhkan Leher Untuk Rumor Yang Kau Sebar Karena Kau Telah Membuat Nama Pangeran Kedua Tercemar Wanjir Panik Itu Yisuk C Maaf Kakak Tapi Ini Cuman Kesalahpahaman Dan Juga Ada Sesuatu Yang Ingin Aku Beritahu Kepada Anda Kakak Iliong Tolong Bawa Buku Ilyong Pun Membawa Buku Panduan Ngecim Dan Ia Memberikannya Kepada Kakak Jihyang Pangeran Mujong Pun Membaca Buku Panduan Itu Dan Ia Mengerti Apa Yang Ditulis Oleh Adiknya Ini Tapi Dengan Alat-alat Sebanyak Ini Apa Ini Efektif Untuk Menjaga Kesehatan Seperti Yang Tertulis Di Buku Ini Tapi Ada Satu Masalah Yang Ingin Aku Diskusikan Dengan Mukaka Ini Masalah Ayah Ya Saya Kira Ayah Itu Sedang Mengalami Sakit Sakit Ayah Terlihat Baik-baik Saja Bahkan Tapi Kerajaan Selalu Mengecek Kondisinya Tubuhnya Sehat-sehat Saja Tapi Menurut Analisismu Kira-kira Ayah Itu Memiliki Sakit Apa Tanya Pangeran Jihyang Ya Jelas Kompleks Sakitnya Soalnya Obesitas Adalah Sumber Utama Sakitnya Ayah Dan Yang Paling Aku Khawatirkan Adalah Satu Penyakit Yang Sering Dialami Oleh Orang Yang Obesitas Yaitu Diabetes Itu Adalah Gula Darah Walah Jihyang Kaget Mendengar Kaisan Mengidap Sakit Gula Darah Ya Gimana Ya Raja Kan Pola Makannya Tidak Terkontrol Tapi Aku Sudah Memiliki Metode Untuk Ayah Biar Dia Sembuh Jadi Aku Membuat Alat-alat Ini Untuk Menyuruh Untuk Keluar Dari Sini Aku Telah Mendapatkan Jawabannya Dari Adikku Ya Adikku Tidak Melakukan Kesalahan Apapun Ucap Jihyang Maafkan Aku Yang Mulia Tapi Aku Ini Inspektur General Aku Ini Berdiri Di Bawah Kekaisaran Aku Bahkan Bukan Bawahan Anda Yang Mulia Anda Hanya Calon Raja Bukan Raja Kami Jadi Sekarang Kami Adalah Hukum Disini Dan Kami Akan Tetap Menyalahkan Pangeran Kedua Sebagai Orang Yang Akan Menyebabkan Kekacauan Di Istana Wanjir Nih Orang Keras Kepala Banget Gak Sopan Lagi Yang Mulia Kalau Kau Ingin Aku Pergi Dari Sini Maka Anda Harus Mengkil Dengan Kekuatan Mu Waduh Waduh Nih Orang Malah Natang Yang Bener Kesal Orang Tua Ini Bener Kolot Hukum Karena Status Pangeran Tunjukkan Yang Mulia Kalau Hukum Di Negeri Ini Tidaklah Tumpul Ke Atas Dan Yah Jihyang Pun Minta Maaf Kepada Adiknya Soalnya Si Tua Bangga Ini Sudah Diberi Paham Tapi Pikirannya Kolot Banget Lebih Baik Tunjukkan Saja Cara Kerja Alat Alat Ini Adik Oke Siap Aku Akan Beragakan Semua Alat Yang Aku Buat Terima Kasih Kakak Telah Mendukungku Yah Oke Oke Santai Santai Hei Kalian Para Inspektur Pangeran Kedua Sudah Memberitahu Kalau Alat Alat Ini Adalah Alat Untuk Olahraga Dan Pangeran Kedua Akan Memperagakannya Mana Mungkin Itu Alat Olahraga Itu Alat Perang Yang Mulia Kau Bisa Melihat Sendiri Besi Besi Itu Itu Benda Mematikan Diam Kau Sudah Kau Katakan Lihat Saja Ini Akan Dicontohkan Oleh Pangeran Kedua Kalau Kau Mau Buktinya Kirim Anak Buah Yang Terkuat Dan Gunakan Alat Ini Bersama Adikku Tuan Cuxi Biarkan Aku Mencobanya Walah Ada Anak Buah Menteri Kanan Yang Mau Mencobanya Ia Berbadan Besar Itu Ya Aku Adalah Orang Terkuat Di Antara Para Inspektur Jika Alat Itu Adalah Alat Olah Raga Artinya Itu Mudah Bukan Dan Oke Jin Yang Pun Langsung Bersiap Untuk Memulai Memperagakan Alat Alat Yuji Inspektur Besar Itu Juga Langsung Bersiap Dan Oke Dimulai Dengan Ben Pres 50 Kilo Angkat Beban Ini Naik Turun Atas Bawah Ulangi Terus Sampai Kau Tidak Kuat Lagi Oke Ini Mudah Ini Kan Alat Untuk Mengkill Seseorang Mana Mungkin Alat Ini Untuk Olah Raga Ini Bagampang Untukku Cuman Kekuatan Ini Masa Pele Dan Oke Dimulai Si Inspektur Mulai Mengangkat Tapi Wajahnya Sangat Kesakitan Soalnya Itu Berat 50 Kilo Itu Berat Itu Seharusnya Ringan Untuknya Tapi Kenapa Ini Jadi Berat Banget Dan Oke Kekuatan Si Inspektur Pun Berhasil Mengangkat Satu 50 Kilo Mantap Bos Ayo Lakukan Lagi Gandut Tapi Pangeran Kedua Malah Sudah Mengangkat Ben Press Itu Sampai 6 Kali Waduh Waduh Si Inspektur Kaget Yah Kakak Ji yang Juga Kaget Si Cuk Si Juga Kaget Apa Itu Beneran Bisa Diangkat Dengan Mudah Walah Para Inspektur Disitu Juga Kaget Dan Lagi Pangeran Kedua Telah Mengangkatnya Sampai 11 Kali Walah Kuat Banget Itu Pangeran Kedua Ya Setelah 15 Kali Angkat Beban 50 Kilo Jin yang Merasa Puas Iliong Pun Memberi Handuk Untuk Melap Keringat Bosnya Dan Si Inspektur Yang Paling Kuat Itu Ya Ia Merasa Dirinya Lemah Ini Padahal Cuman 50 Kilo Tapi Kenapa Ia Cuman Mengangkat Satu Kali Doang Waduh Waduh Apa Kekuatannya Hilang Ya Kemudian Jin yang Mengatakan Dari Tubuhmu Aku Bisa Menilai Kalau Kau Cuman Melatih Otot Lengan Padahal Dalam Latihan Ben Press Kau Perlu Otot Lengan Dan Juga Otot Bahu Jika Otot Otot Itu Tidak Kau Latih Bersamaan Kau Tidak Akan Bisa Mengangkat Ben Press Lebih Dari Satu Tapi Jika Kau Terus Melatih Otot Dengan Ben Press Kau Akan Menguatkan Semua Otot Otot Di Bahumu Itu Jadi Kalian Pahamkan Tentang Alat Yang Kubuat Ini Inspektor Cusik Paham Tapi Inspektor Yang Main Jadi Bingung Apa Maksudnya Otot Lengan Otot Bahu Bikin Bingung Dah Dan Oke Karena Inspektor Cusik Sudah Paham Fungsi Alat Alat Itu Jadinya Ia pun Pergi Ia akan Mencatat Kalau Alat-alat Buatan Pangeran Kedua Ini Adalah Alat Untuk Olahraga Dan Ia akan Menghapus Rumor Yang Telah Beredar Kalau Pangeran Jin Yang Akan Melakukan Pemberontakan Tapi Ia Memperingati Pangeran Jin Yang Untuk Tetap Berhati-hati Karena Para Inspektor Terus Mengawasi Anda Yang Mulia Pangeran Waduh Waduh Nih Orang Kenapa Jadi Ngancem Jin Yang Dah Dan Jin Yang Pun Merasa Lega Karena Semua Masalah Telah Selesai Ia Berpesan Kepada General Inspektor Cusik Untuk Hati-hati Juga Tubuhmu Itu Kurus Seperti Tidak Makan Selama Satu Tahun Walau Malah Diledek Ya OTW Pergi Itu Si Cusik Ya Sama Anak Buahnya Juga Itu Mereka Semua Pergi Dari Kediaman Jin Yang Berterima Kasih Kepada Kakaknya Karena Ia Telah Dibantu Ia Menawari Kakaknya Untuk Latihan Bareng Kalau Kakak Mau Latihan Aku Akan Mengajarimu Semua Yang Aku Tahu Datang Kesini Aja Kakak Akanku Ajari Kau Untuk Menjaga Kesehatan Oke Siap Tapi Kayaknya Nanti Dulu Dah Dan Akhirnya Mereka Semua Pun Pergi Dan Masalah Beres Jin Yang Jen Yang Senang Istrinya Baik-baik Saja Ia Minta Maaf Kepada Istrinya Karena Sudah Membuat Istrinya Takut Yang Kemudian Ia Memeluk Istrinya Itu Waduh Istrinya Kaget Kenapa Tiba-tiba Dipeluk Dah Ilyong Juga Malu Ia Malah Melihat Tuhannya Berpelukan Walah Dan Karena Ada Adegan Pelukan Jadinya Ilyong Sama Pelayan Cewek Itu Ikut Pamitan Undur Diri Walah Walah Saya Pamit Undur Diri Yang Mulia Tapi Istri Jin Yang Malah Protes Anda Bau Keringat Yang Mulia Waduh Malah Bau Keringat Dan Oke Lagi Kita Pindah Sin Di Tempat Inspektur Cusik Inspektur Yang Berbadan Besar Minta Maaf Kepada Inspektur Cusik Karena Ia Telah Gagal Ia Malah Salah Sangka Dan Lagi Ia Kalah Aduh Kekuatan Waduh Malahan Ia Bener Tidak Menyangka Kalau Alat Alat Itu Bisa Membuat Otot Semakin Kuat Padahal Menurut Informasi Tuan Jing Yang Sedang Membuat Contong Ya Contong Itu Adalah Sebutan Dari Senapan Di Jaman Joseon Dan Lagi Cusik Mengingat Sesuatu Ia Ingat Pengalaman Ketika Ia Berburu Bersama Pangeran Kedua Ya Dua Tahun Yang Lalu Gitu Ya Saat Itu Pangeran Jin Yang Bener Bener Gelap Auranya Sangat Penuh Dengan Kebencian Ia Melihat Itu Dengan Jelas Tapi Sekarang Ia Malah Terobsesi Dengan Otot Aneh Sekali Bener Bener Itu Pangeran Kedua Bener Bener Aneh Bos Kita Harus Melihat Apa Yang Pangeran Kedua Lakukan Dan Oke lah Sin Pun Dipercepat Kita Percepat Sin Menjadi Tiga Bulan Kemudian Jin Yang Saat Ini Syok Berat Sampai Ngiler Itu Soalnya Ia Dikabari Istrinya Nona Ansun Kalau Dirinya Telah Hamil Satu Bulan Walah Aku Jadi Ayah Yah Jin Yang Senang Sekali Ia Sampai Menggendong Istrinya Itu Aku Akan Menjadi Ayah Aku Akan Menjadi Ayah Waduh Ilyong Jadi Ngelak Itu Tuan Yang Malah Jadi Pucin Sama Istrinya Wadidaw Dan Setelah Mengetahui Istrinya Hamil Jin Yang Langsung Mengajari Istrinya Senam Kehamilan Ia Ingin Istrinya Melahirkan Secara Normal Yah Biar Sehat Juga Bayinya Ia Ingin Istrinya Melahirkan Secara Normal Mengingat Disini Belum Ada Teknologi Operasi Cesar Jadi Ia Ingin Istrinya Melahirkan Secara Normal Normal Saja Biar Selamat Gitu Ya Dua Duanya Selamat Kemudian Jin Yang Ingin Membuat Satu Hal Yaitu Soju Soju Adalah Budaya Korea Yang Tidak Boleh Hilang Tapi Disini Sojunya Terlalu Keras Jadi Ia Ingin Memurnikan Soju Agar Lebih Ringan Gitu Ya Lebih Ringan Untuk Diminum Dan Sekarang Jin Yang Membuat Alat Suling Untuk Memproduksi Soju Dengan Alat Ini Alkohol Murni Akan Terbuat Dan Lagi Bisa Membuat Soju Dengan Kadar Alkohol Rendah Dengan Produksi Masal Gitu Ya Bisa Dibuat Banyak Gitu Oke Bos Keluarkan Araknya Kita Akan Mulai Menyuling Dan Ini Dia Ya Hasilnya Alkohol Murni Oke Dicoba Dicoba Timbang Dulu Jika Beratnya Sudah Sama Dengan Air Artinya Masa Jenisnya Sudah Sama Dan Untuk Mensamakannya Butuh Kepadatan Alkohol Ya Butuh Kepadatan Yang Sesuai Tapi Setelah Ditimbang Alkohol Yang Kurang Padat Jadi Terlalu Ringan Oke Coba Lagi Waduh Masih Sama Belum Oke Nih Belum Pas Coba Lagi Waduh Sedikit Lagi Nih Masih Terlalu Berat Dan Oke Berhasil Akhirnya Setelah Berminggu Ia Berhasil Dos Gandos Alkohol Murni Telah Berhasil Dibuat Dengan Kepadatan Yang Seimbang Dan Ya Setelah Soju Dibuat Dengan Lebih Ringan Jin Yang Kembali Ya Kembali Olahraga Dengan Teratur Istri Dan Beberapa Pelayan Sekarang Ikutan Senam Kehamilan Supaya Otot Otot Tidak Lentur Dan Oke Hari Yang Dinanti Nantipun Datang Yaitu Kelahiran Anak Jin Yang Itu Adalah Anak Laki Laki Wah Luar Biasa Ini Adalah Pangeran In Song Yang Pangeran In Song Yang Telah Lahir Dan Muokida Pindasin Ke Istana Kekaisaran Hari Ini Pangeran Jin Yang Diberi Penghargaan Dari Kaisar Yaitu Raja Sejong Ia Memberi Gelar Royal Treasury Kepada Pangeran Kedua Atas Pencapaianya Untuk Membuat Sabun Dan Alat Alat Olahraga Yang Sekarang Populer Di Karangan Masyarakat Joseon Bahkan Sabun Sekarang Menjadi Produk Unggulan Yang Meningkatkan Pendapatan Negara Jin Yang Pun Berterima Kasih Atas Kebaikan Yang Mulia Kaisar Sejong Semoga Kaisar Sejong Sehat Selalu Dan Ini Dia Menteri Kanan Si Cun Sik Seorang General Inspektor Ia Malah Terus Mengawasi Pangeran Jin Yang Ia Benar Waspada Itu Orangnya Ya Raja Sejong Merasa Senang Dengan Anak Keduanya Ini Ia Telah Berjasa Kepada Kekaisaran Dan Sekarang Raja Memberi Mandat Baru Yaitu Membuat Sabun Untuk Bayi Dan Para Perempuan Buatlah Produk Sabun Lebih Luas Lagi Sampai Bisa Menjangkau Semua Kalangan Walau Menteri Kanan Kaget Sekedar Sabun Sampai Segitunya Jin Yang Juga Kaget Malah Membuat Sabun Untuk Bayi Dan Perempuan Itu Butuh Waktu Dan Juga Butuh Bahan Yang Lebih Banyak Bahannya Kan Terbatas Tapi Ini Perintah Raja Ini Adalah Ucapan Dewa Semuanya Harus Tunduk Dan Oke Siap Yang Mulia Aku Akan Kembangkan Lagi Sabun Biar Bisa Dipakai Oleh Semua Kalangan Dan Tiba Tiba Pandangan Kaisar Mulai Memudar Dan Ia Mulai Menutup Mata Dan Akhirnya Jatuh Itu Waduh Waduh Pingsan Itu Kaisarnya Wala Wala Kenapa Itu Kaisar Sejong Ya Para Pelayan Langsung Gercep Dan Mereka Langsung Mendatangkan Tabib Kerajaan Dan Oke Sin Pun Berpindah Saat Ini Yuji Bersama Kakaknya Jihyang Ia Sekarang Mempercayai Adiknya Ini Kalau Ayahnya Itu Memang Penyakitan Kemarin Itu Raja Sejong Cuman Kelelahan Dan Saat Ini Ia Sedang Istirahat Tapi Ya Rabunnya Semakin Parah Pandangannya Mulai Terganggu Kakak Jihyang Khawatir Kalau Ayahnya Akan Kehilangan Pandangannya Tapi Jinhyang Memberitahu Kalau Ayahnya Tidak Hanya Akan Kehilangan Pandangannya Tapi Juga Kehilangan Nyawanya Waduh Waduh Gak Ya Gimana Ayahnya Itu Raja Sejong Titisan Dewa Dipenggal Dan Kaisar Selama Ini Tidak Pernah Mengalah Ia Selalu Meminta Makan Makan Yang Enak Malah Akan Jadi Penyakitan Itu Dadah Tapi Jika Sudah Sampai Pingsan Itu Artinya Kaisar Sudah Mengalami Gejala Kolesterol Dan Pernafasannya Mulai Terganggu Itu Artinya Jantungnya Telah Melemah Dan Akhirnya Raja Sejong Akan Mengalami Jantung Koroner Walau Untung Kemarin Itu Bukan Serangan Jantung Jika Serangan Jantung Instan Kilda Raja Sejong Tapi Kalau Dibiarkan Terus Ya Kaisar Bakal Kena Komplikasi Ia Akan Perkena Penyakit Komplikasi Kakak Ini Berbahaya Kakak Tolong Beritahu Ayah Jika Dirinya Telah Penyakitan Jadi Ia Harus Merubah Pandangannya Terhadap Pola Hidupnya Waduh Kalau Memberintah Ayah Apalagi Memberi Saran Kepada Ayah Itu Adalah Penghinaan Bagi Kaisar Itu Akan Ditentang Oleh Para Menteri Jadi Kita Harus Cari Cara Lain Jin Yang Oke Kalau Begitu Aku Akan Berjuang Untuk Lebih Kuat Lagi Sehingga Di Hari Itu Aku Akan Merubah Pandangan Semua Orang Tentang Kesehatan Ucap Jin Yang Sambil Memamerkan Otot Tangannya Walau Acara Apa Anda Apa Kau Membicarakan Tentang Acara Royal Boquet Iya Kakak Itu Acara Untuk Menghibur Raja Itu Adalah Hari Dimana Ibur Ratu Ulang Tahun Dan Selama Empat Bulan Kedepan Aku Akan Berlatih Sekeras Mungkin Skot Jam Angkat Beban 100 Kilo Band Press 100 Kilo Deadlift Dengan Beban 100 Kilo Dan Jika Aku Berhasil Latihan Tersebut Selama Empat Bulan Aku Akan Menunjukkan Otot Otot Kepada Ayah Dan Semuanya Sehingga Mereka Semua Yang Melihat Akan Merubah Pandangan Hidupnya Terkait Dengan Kesehatan Wan Jir Jih Yang Kaget 350 Kilo Apa Ada Itu Sangat Berbahaya Apakah Manusia Sanggup Untuk Mengangkat Itu Itu Tindakan Yang Cerobo Jin Yang Prajurit Terkuat Joseon Saja Hanya Kuat Di 150 Kilo Bagaimana Kau Mengangkat 350 Kilo Kaka Saat Ini Aku Sudah Bisa Mengangkat 300 Kilo Dan Aku Akan Terus Berjuang Sampai Bisa 350 Kilo Dan Membuat Ayah Dan Semua Orang Yang Ada Di Sini Merubah Mindset Terkait Dengan Kesehatan Ya Kalau Itu Memang Permintaan Aku Akan Mendukung Rencana Bodoh Itu Wan Jir Ini Bukan Rencana Bodoh Kaka Apa Apaan Ada Kaka Ini Adalah Otot Otot Adalah Kebanggaan Cuman Memang Hanya Itu Yang Bisa Aku Pikirkan Sebagai Seorang Penggila Otot Memamerkan Otot Di Depan Umum Itu Adalah Kebanggaan Jadi Jangan Dikatakan Itu Bodoh Kaka Wajerda Ya Daripada Melihat Raja Joseon Modar Gara Gara Obesitas Lebih Baik Melakukan Yang Aku Bisa Do The Best Kaka Dan Oke Terima Kasih Kakak Kau Mau Mendukungku Aku Akan Berjuang Untuk Mengangkat 350 Kilo Dan Woke Dah Jika Kau Berhasil Aku Akan Menyebar Rumor Tentang Bukumu Itu Buku Yang Mengajarkan Kalau Dengan Latihan Keras Dan Disiplin Setiap Orang Dapat Menjadi Kuat Mantap Ayo Berjuang Bersama Demi Kerajaan Joseon Demi Kesehatan Ayah Dan Oke Kesokan Harinya Jin Yang Bersama Ilyong Memulai Latihan Gilanya Ya Diawali Dengan Menaiki Gunung Mereka Naik Gunung Dengan Berlari Waduh Ilyong Mau Pingsan Itu Dah Mengikuti Latihan Pangeran Jin Yang Kemudian Setelah Menaiki Gunung Dilanjutkan Dengan Menulis Buku Training Body Building Ia Disuruh Kakaknya Untuk Menulis Buku Itu Dengan Rinci Gitu Ya Biar Semua Orang Memahami Buku Yang Ditulis Sama Jin Yang Soalnya Buku Yang Kemarin Ya Banyak Istilah Asing Yang Tidak Dimengerti Oleh Banyak Orang Jadi Tulis Ulang Ya Waduh Waduh Ini Merepotkan Dan Yang Terakhir Adalah Menjaga Pola Makan Banyakin Daging Dan Sayur Tanpa Bumbu Waduh Istri Jin Yang Merasa Aneh Dengan Suaminya Itu Apa Tidak Apa Makan Tanpa Bumbu Ya Gimana Lagi Demi Otot Yang Kuat Tulang Besi Otot Kawat Langsung Ladi Makan Tanpa Ragu Melihat Suaminya Memakan Seperti Itu Ancun Jadi Tidak Tiga Aku Juga Akan Mengikuti Anda Yang Mulia Pelayan Ambilkan Aku Makan Seperti Suamiku Tapi Habis Nyonya Ya Dibuatin Jangan Alasan Malah Malah Marah Dan Ya Latihan Terus Dilanjutkan Sampai Empat Bulan Gitu Ya Pagi Hiking Gunung Setelah Itu Nulis Buku Siangnya Angkat Beban Dilanjutkan Dengan Naik Tebing Wah Semuanya Harus Dilakukan Tanpa Celah Dan Setelah Empat Bulan Buku Telah Selesai Dibuat Dan Tebing Telah Ditanjak Ya Empat Bulan Itu Adalah Perjuangan Yang Sangat Disiplin Dan Sekarang It's Showtime Aku Akan Power Aku Akan Menunjukkan Semua Otot Ototku Kepada Kalian Semua Ya Aku Akan Pamerkan Semua Kerja Kerasku Otot Otot Ini Akan Berkilau Menyinari Mata Kalian Semua Rakyat Joseon Bersiaplah Binaragawan Akan Datang Dan Oke Di hari Festival Royal Bakwet Yaitu Hari Ulang Tahun Ratu Pertunjukan Sedang Dimulai Dan Raja Sedang Menikmati Berbagai Pertunjukan Disitu Raja Sejong Dan Ratunya Menikmati Pertunjukan Dari Rakyat Joseon Mereka Bergembira Di Perayaan Festival Royal Bakwet Tapi Pandangan Raja Sejong Mulai Kabur Rabun Jauhnya Mulai Parah Itu Ya Ia Ia Tidak Tidak Bisa Melihat Petunjukan Itu Dengan Baik Jadi Ia Tampak Kecewa Kemudian Di balik Festival Itu Ada Pangeran Jihyang Ia Bersama Adiknya Jin Yang Ia Memastikan Kalau Adiknya Ini Tidak Melakukan Hal Yang Aneh Ya Jangan Lukai Dirimu Sendiri Ya Karena Yang Mau Kau Lakukan Itu Adalah Peragaan Yang Berbahaya Tenang Saja Kaka Aku Telah Mempersiapkan Semuanya Untuk Pertunjukan Ini Ya Latihanku Selama Empat Bulan Telah Membuahkan Hasil Kau Lihat Saja Kaka Dan Oke Laha Kembali Ke Festival Raja Dan Ratu Joseon Masih Menikmati Pertunjukan Dan Sekarang Giliran Jin Yang Ia Memasuki Festival Dengan Jumbah Yang Menutupi Seluruh Tubuhnya Salam Raja Joseon Salam Ratu Joseon Anakmu Memberi Hormat Ucap Jin Yang Yang Mulai Siap Untuk Pertunjukan Dan Terlihatlah Itu Para Pelayan Yang Semboyongan Mengangkat Beban Waduh Pada Encok Itu Mereka Semua Soalnya Mereka Semua Itu Mengangkat Satu Ring Yang Beratnya 50 Kilo Waduh Waduh Paling Ringan 25 Kilo Wala Malah Pada Encok Itu Dadah Saat Ini Aku Akan Menunjukkan Hasil Dari Latianku Dari Buku Yang Aku Tulis Sendiri Yaitu Sehat Dengan Body Building Saya Akan Menunjukkan Kepada Semuanya Yang Ada Disini Tentang Pentingnya Disiplin Untuk Membangun Tubuh Yang Sehat Dan Kuat Wala Itu Sun Jin Yang Ucap Ibu Ratu Yang Kaget Melihat Anaknya Mau Memberi Pertunjukan Aku Telah Mempersiapkan Semuanya Untuk Pertunjukan Ini Yang Mulia Jadi Saksikanlah Anak Kebanggaan Mu Yah Anak Kebanggaan Kalian Sun Jin Yang Yang Mana Aku Telah Bertransformasi Dan Yah Langsung Ladi Henshin Wadidaw Para Pejabat Kaget Melihat Otot-otot Yang Besar Dari Pangeran Jin Yang Dan Lagi Ada Besi-besi Berat Disitu Dan Itu Akan Diangkat Oleh Pangeran Jin Yang Malah Malahan Jin Yang Langsung Mulai Memperlihatkan Pertunjukan Pertamanya Yaitu Ben Press 100 Kilo Waduh Beneran tuh 100 Kilo Dan Oke Jin Yang Pun bersiap Untuk Mengangkatnya Dan Ia Langsung Di Huh Gampang Dah 100 Kilo 100 Kilo Ben Press Berhasil Diangkat Dengan Mudah Wanjir Kuat Banget Para Prajurit Kaget Pangeran Kedua Itu Sangat Overpower Dan Ya Setelah Selesai Tarik Nafas Dulu Yang Dalam Pangeran Kedua Pun Mulai Menjelaskan Ini Adalah Ben Press Ini Merupakan Latihan Untuk Menguatkan Otot Lengan Bahu Dan Dada Ini Sangat Efektif Untuk Membangun Dan Menguatkan Otot Otot Tersebut Wah Ibu Ratu Senang Sekali Melihat Anaknya Bisa Mengangkat Beban Seperti Itu Kuat Sekali Tepuk Tangan Untuk Pangeran Jin Yang Oke Dilanjutkan Dengan 250 Kilo Waduh 250 Kilo Raja Dan Ratu Kaget Apa Apaan Itu Para Pelayan Pun Mulai Mengambil Ring Besi Yang Telah Disiapkan Dan Mulai Memasangnya Dan Jin Yang Kembali Menjelaskan Kali Ini Aku Telah Melatih Otot Kakiku Bahuku Dan Lenganku Dengan Latihan Ketat Dan Disiplin Dan Sekarang Aku Akan Mengangkat Beban 250 Kilo Dengan Teknik Stand Up Aku Telah Melatih Otot Kakiku Dengan Latihan Yang Keras Jadi Saksikan Hasilnya Anakku Itu Berbahaya Tolong Jangan Lakukan Itu Anakku Protes Ibu Ratu Maaf Ibu Ratu Tapi Aku Baik Baik Saja Soalnya Aku Telah Latihan Selama Beberapa Bulan Ini Dan Aku Dalam Sehari Telah Berlatih 300 Kali Aku Mengangkat Beban Berlari Dan Lain Lain Jadi Ini Adalah Mudah Bagiku Ibu Dan Oke Jin Yan Pun Bersiap Untuk Mengangkat Beban 250 Kilo Dengan Teknik Stand Up Mulai Pasang Posisi Turun Kebawah Dan Oke Kuatkan Otot Kaki Dan 250 Kilo Berhasil Diangkat Wadidaw Itu Raja Sejong Kaget Ibu Ratu Sampai Berdiri Melihat Anaknya Yang Berhasil Mengangkat 250 Kilo Ia Melihat Itu Dengan Penuh Khawatir Hei Tabib Hong Su Apa Mungkin Bagi manusia Memiliki Kekuatan Sebesar Itu Siap Yang Mulia Memang Bisa Yang Mulia Tapi Itu Butuh Latihan Yang Panjang Juga Disiplin Yang Keras Aku Rasa Pangeran Pangeran Yuji Telah Berjuang Keras Untuk Mendapatkan Kekuatan Itu Yang Mulia Bawakan Selanjutnya Pengawal Teriak Yuji Wanjir Belum Selesai Pengawalnya Langsung Gotong Royong Untuk Membawa Ring Lagi Tiba-tiba Pangeran Ji yang Memohon Kepada Ayahnya Ia Memohon Untuk Melakukan Sesuatu Kepada Adiknya Jin yang Yah Ia Minta Ijin Untuk Memberikan Sabuk Ini Kepada Adiknya Jin Yah Ia Akan Memasangkan Sabuk Ini Ini Adalah Sabuk Kebanggaan Untuk Adiknya Yang Akan Mengangkat Beban 350 Kilo Walah Beneran 350 Kilo Raja Dan Ratu Kaget Mereka Sepertinya Tidak Percaya Dengan Apa Yang Dilakukan Sama Jin Yang Dan Oke Pangeran Ji yang Pun Mendekati Jin Yang Dan Memasang Sabuk Pres Kakak Ji yang Menyuruh Jin Yang Untuk Berjuang Tuntaskan Misimu Dan Oke Siap Kakak Dan Oke Dimulai Angkat Beban 350 Kilo Ini Petunjukan Terakhir Jadi Maksimalkan Power Tuan Cuxi Kalau Dia Gagal Mari Kita Soraki Walah Malah Ada Para Inspektur Yang Mau Berbuat Aneh Kau Diam Saja Cuk Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Panggeran Kedua Wanjir Malah Dimarahi Dan Oke lah Semua Otot Telah Disiapkan Otot Leher Siap Otot Lengan Siap Otot Kaki Juga Siap Dan Semuanya Juga Telah Siap Dan Yang Paling Penting Itu Otot Perut Itu Juga Sudah Siap Dan Sekarang Saatnya Untuk Show Time Tarik Nafas Dalam Dalam Pegang Erat Besi Pegangan Angkat Pelan Pelan Dan Mulai Terangkat Itu Mulai Terangkat Itu Pelan Pelan Mulai Terangkat Wanjir Para Inspektor Sok Berat Wadidaw Apa Apa Anit Apa Benar Itu Adalah Manusia Ya Berhasillah Diangkat Dan Ya Berhasil Diangkat Dengan Penuh Elegan Otot 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 Dari Yuji Itu Langsung Bermekaran Di Bawah Sinar Matahari Itu Sangat Menyilaukan Ya Otot Otot Telah Menyinari Semua Pengunjung Yang Melihat Yuji Waduh Mantap Bener Dan Ya Karena Yuji Berhasil Mengangkat 350 Kilo Jadinya Bersambung Malah 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 Bersambung